Sampai jumpa di video selanjutnya Jalom, pemirsa di Marwona Berada Kita bertemu kembali dalam acara Panggilan Kasih Dari Hope Channel Indonesia Kali ini saya mengajak kita semua Untuk membuka Alkitab kita dari Yohannes pasal 14 ayat yang kedua Sebetulnya konsep apa yang saya sampaikan dari ayat 1, 2, dan 3 Tapi kita akan membahas ayat 2 Sebelum kita membahas itu mari kita baca ayat 1, 2, dan 3 Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku Di rumah bapakku banyak tempat tinggal Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu Ayat 3 Dan apabila aku telah pergi ke situ Dan telah menyediakan tempat bagimu Aku akan datang kembali Dan membawa kamu ke tempatku Supaya di tempat dimana aku berada Kamu pun berada Yohannes 14 ayat 1, 2, dan 3 Banyak kata yang diulangi beberapa kali Kali khususnya ayat 2 dan ayat 4 Kata itu adalah tempat Saya ulangi di ayat 2 Di rumah bapakku banyak tempat tinggal Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu Dua kali di ayat 2 Lalu ya 3 Dan apabila aku telah pergi ke situ Dan telah menyediakan tempat bagimu Aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku Supaya di tempat dimana aku berada Kamu pun berada Dua ayat ini mencatat lima kali kata tempat Dua kali di ayat 2 Dan tiga kali di ayat 3 Tapi saya akan membahas ayat yang kedua Saya tidak tahu berapa banyak Saudara-saudara pemirsa yang Rajin membaca Alkitab Membaca ayat 2 ini Satu ayat yang biasa Atau satu ayat yang Perlu kita cari tahu lebih jauh Mari kita lihat Di rumah bapakku banyak tempat tinggal Kalimat itu diakhiri dengan titik Berarti itu sebuah statement Jika tidak demikian Aku mengatakannya kepadamu Titik Artinya Kalau tidak ada tempat tinggal Aku akan bilang Lalu kalimat berikutnya Sebab aku pergi ke situ Untuk menyediakan tempat bagimu Diawali dengan huruf besar Dan diakhiri dengan kata Diang-dangan huruf Dengan tanda baca titik Artinya Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 2 Ada tiga statement Bagi saya pribadi Ketiga statement ini bertentangan Bagi saya Tapi Alkitab Tidak pernah bertentangan Oleh karena itu kita akan cari tahu Bagaimana caranya Atau Dari mana Jalannya Caranya Bahwa ketiga kalimat ini Tidak bertentangan Saya akan Tunjukkan Kenapa saya punya Pengertian Ayat ini bertentangan Mari kita lihat Di rumah Bapakku Banyak tempat tinggal Sebuah statement itu Menyatakan bahwa Di rumah Bapak Banyak Tempat tinggal Artinya Sudah ada tempat tinggal itu Lalu dikuatkan Statement itu Jika tidak demikian Tentu aku mengatakannya Kepadamu Kalau tidak ada Aku akan bilang Lalu kalimat yang ketiga Statement yang ketiga Sebab aku pergi ke situ Untuk menyediakan tempat Kenapa saya katakan Bertentangan Di statement pertama Mengatakan Sudah ada tempat Tapi di statement ketiga Mengatakan Aku akan pergi Untuk Sediakan tempat Pertanyaannya adalah Tempat itu Sudah ada Atau belum Kalau melihat Dari statement pertama Tempat itu Sudah ada Karena dikatakan Di rumah Bapakku Banyak tempat tinggal Tapi kalau kita masuk Kepada statement yang ketiga Itu menyatakan Tempat itu Belum ada Apa dikatakan Sebab aku pergi ke situ Untuk menyediakan tempat Artinya tempat itu Masih Harus disediakan Kenapa saya katakan demikian Ini contoh saja Kalau kita memberikan Satu rekomendasi Kepada seseorang Contohnya Macomblang Saya mau menjodohkan Si A dengan si B Biasa kita katakan Seperti ini Eh dia itu Baik loh Satu dua tiga Ini kebaikannya Kalau ada kata Tapi Ini Mana yang kita perhatikan Yang baiknya ini Atau yang Tidak baiknya Artinya Statement terakhir itu Akan menggugurkan Statement yang Yang pertama Itu Saya punya Pengertian awal Tentang ayat ini Tapi Kita harus cari tahu Kita harus pelajari Bahwa Alkitab Tidak pernah Bertentangan Baik Kita akan Berikan Sebuah pertanyaan Bukan kepada Tapi kepada Pengetahuan kita Pertanyaan itu Saya pikir Sangat sederhana Pertanyaan begini Mana lebih dulu Allah Ciptakan Sorga Atau dunia ini Kita sama-sama Yakin bahwa Allah lebih dulu Menciptakan Sorga Daripada Dunia ini Berarti Statement pertama Itu Benar Di rumah Bapakku Tempat tinggal Banyak tempat tinggal Karena di sorga Sorga adalah Tempat tinggal Allah kita Tempat tinggal Bapak kita Lalu Statement yang kedua Meyakinkan kita Bahwa Benar Di tempat Bapak kita Banyak tempat tinggal Lalu Kenapa Muncul Kalimat Yang ketiga ini Aku akan Pergi ke situ Untuk Menyediakan Tempat Tempat bagimu Tempat apa Yang akan Disediakan Toh Sudah ada Tempat itu Baik Bagi Sudara-sudara Yang Suka Mempelajari Alkitab Kata tempat Di dalam Bahasa Inggris Itu Beda Kata tempat Yang pertama Itu adalah Mansion Kata tempat Yang kedua Itu adalah Place Bahasa asli Dari Mansion Itu adalah Money Money itu Adalah Building Saya berada Di ruangan Ini Ini ada bangunannya Itu money Tapi Kata tempat Yang kedua Place Itu adalah Topos Topos Bukan Berbicara Masalah Building Tapi Topos Berbicara Masalah Space Space Itu adalah Ruangan Ruangan Dalam arti Spasi Ada tempat Bukan Building Saya ambil contoh Begini Sudara-sudara Biasa Saya amati Di gereja-gereja Dimana kita Berbakti Itu Tempat duduknya Sudah di Kapling-kapling Maksudnya begini Kalau kita Masuk ke gereja Kalau kita Sebagai tamu Kita gak boleh Sembarang duduk Kita harus tanya Dimana bangku Tamu Karena biasanya Yang terjadi adalah Baris pertama Kedua itu Itu adalah Bangku untuk Keluarga pendeta Sebelah kanannya Sebelah kirinya Sebelah yang Berlawanannya Itu adalah Tempat Ketua gereja Setelah itu Berturut ke belakang Bendahara Sekretaris Lalu ada Bangku-bangku Yang sudah ditempati Oleh keluarga-keluarga Jadi kalau Kita sebagai Pembicara Memperhatikan Bangku itu kosong Berarti keluarga Tidak ada Itu mengertikan Bahwa Tanpa sadar Di gereja Dimana kita berbakti Itu Sudah ada Kapling-kaplingnya Bagi saudara-saudara yang Orang Batak Seperti saya Kalau pergi ke pesta Jangan sembarang duduk Lihat Kehadiran Anda Kesana sebagai apa Lihat Acaranya apa Dan kita akan tahu Duduknya Itu mengertikan bahwa Tempat Space Spasi itu Tidak sembarang Orang boleh duduk Di tempat itu Baik apa hubungannya Topos Place Dengan Yang saya terangkan Tadi Contoh Saya berikan pertanyaan Kalau memang kita Yakin bahwa Di gereja itu Bangkunya sudah Dikapling-kapling Pertanyaan saya Bangku gereja Bangku itu Ada gak Di dalam gereja Tentu jawabannya Ada Karena fisiknya Ada Nah Pertanyaan kedua Apakah Semua Orang Punya hak Duduk di tempat itu Jawabannya Tentu Tidak Kenapa Karena tanpa sadar Karena tanpa Dicatat Bangku itu Sudah menjadi Milik pendeta Walaupun tidak diputuskan Tapi sudah menjadi Kebiasaan Jadi Tidak sembarang orang Boleh duduk disana Artinya Orang yang Diizinkanlah Yang boleh Duduk disana Atau dengan kata lain Walaupun Bangku itu kosong Kita mau duduk disana Sering kita kata Oh tidak ada tempat Bagi kamu Oh itu kan Bangku itu kan kosong Ada spasi Oh tidak Itu untuk orang Yang sudah ditentukan Itu ilustrasi Jadi dengan kata lain Kalau kita Kembali membaca Yohanes 14 Ayat 2 Dengan konsep Seperti tadi Ayat itu akan Berbunyi Seperti ini Di rumah Bapakku Banyak Tempat Mansion Building Bangunan Jika Tidak demikian Aku Tentu Tentu Aku Mengatakannya Kepadamu Sebab aku Huruf besar Yesus Pergi Kesitu Untuk Menyediakan Topos Bagimu Artinya Untuk Menyediakan Ijin Supaya Kita Bisa Punya Hak Untuk Menempati Building Yang kosong Itu Yang belum Diduduki Itu Supaya Kita bisa Duduk disana Sederhananya adalah Aku akan Menyediakan Ijin Jadi Kalau kita Baca Yohanas 14 Ayat 2 Dengan konsep Yang tadi Itu mengartikan Bahwa Ayat ini Tidak Bertentangan Tapi mungkin Karena Keterbatasan Vocabulary Kosa Kata Bahasa Indonesia Sehingga Digunakan Kata yang Sama Walaupun Pengertian Aslinya Itu Berbeda Poin Saya adalah Pertama Ayat ini Tidak Bertentangan Kalimat Tidak Bertentangan Karena Kalimat Pertama Menyatakan Tempat Itu Building Dengan Istilah Mansion Atau disebut Mansion Dalam Bahasa Asingnya Lalu Kata Tempat Kalimat Yang ketiga Bukan Building Tapi Topos Itu Masalah Spasi Masalah Kelayakan Seseorang Untuk Duduk Dimana Untuk Duduk Di sana Yang menjadi Pertanyaan Penting Adalah Untuk Apa Yesus Minta Ijin Supaya Kita Bisa Masuk Di Rumah Bapak Baik Kalau Kita Mundur Lagi Ke Belakang Sudah-sudah Saya Suka Menyampaikan Satu Pekabaran Selalu Mundur Ke Belakang Kepada Sebelum Berdosa Taman Eden Dan Setelah Berdosa Baik Kalau Kita Baca Kembali Sekedar Mulangi Saja Sudah-sudah 1 Yohan 3 4 Berkata Bahwa Dosa Adalah Melanggar Perintah Tuhan Kita Sering Kita Setuju Dengan Ayat Itu Jadi Apa Saja Yang Tuhan Perintahkan Kalau Kita Langgar Itu Adalah Dosa Jadi Kita Cari Tahu Apa Perintah Tuhan Dalam Firman Tuhan Dalam Alkitab Lalu Kita Ikuti Baru Kita Dikatakan Bukan Orang Yang Berdosa Lalu Sudah-sudah Di sisi Yang lain Sebetulnya Ini Dalam Dalam Pembahasan Yang Berbeda Tapi Saya Ambil Sedikit Saja Kita Sering Dipusingkan Bukan Dipusingkan Dibingungkan Dengan Kata Mana Itu Berkat Mana Itu Kutuk Kalau Kita Baca Dalam Ulangan Pasal Yang Kesebelas Ulangan Pasal Yang Kesebelas Ayat Yang Kedua Puluh Enam Sampai Kedua Puluh Lapan Dikatakan Demikian Lihat Aku Memperhadapan Kepadamu Pada hari ini Berkat Dan Kutuk Berkat Apabila Kamu Mendengarkan Perintah Tuhan Allahmu Yang Kusampaikan Kepadamu Pada hari ini Dan Kutuk Jika Kamu Tidak Mendengarkan Perintah Tuhan Sederhananya Apa Itu Berkat Mendengar Apa Itu Kutuk Tidak Mendengar Apa Arti Mendengar Mendengar Berarti Menurut Tidak Mendengar Berarti Tidak Menurut Apa Makna Tidak Menurut Apa Makna Menurut Berarti Hubungan Baik Apa Makna Tidak Menurut Berarti Hubungan Tidak Baik Dengan Kata Lain Apa Itu Berkat Dan Kutuk Berkat Adalah Hubungan Dengan Tuhan Kutuk Adalah Terpisah Dengan Tuhan Sama Seperti Buku Jeremia 5 Ayat Yang Kedua Berkata Yang Memisahkan Kita Dengan Tuhan Kita Dengan Alah Kita Adalah Pada Waktu Kita Tidak Menuruti Perintah Tuhan Pada Saat Yang Sama Kita Dikatakan Orang Orang Yang Terkutuk Orang Orang Yang Terkutuk Adalah Orang Orang Yang Terpisah Dari Tuhan Contohnya Sudara-sudara Adalah Bagi Pemirsa Yang Mempunyai Kendaraan Yang Baru Dan Bagus Biasanya Menggunakan Asuransi Asuransi All Risk Biasanya Kita Pakai Nah Kalau Ada Masalah Dengan Kendaraan Kita Selama Asuransi Itu Masih Berlaku Artinya Akan Dikover Segala Kerusakan Tapi Kalau Kita Sudah Menyatakan Putus Hubungan Dengan Asuransi Apa Yang Terjadi Tidak Akan Dikover Oleh Asuransi Itu Pengertian Sederhana Daripada Berkat Dan Kutub Jadi Di Luar Tuhan Kita Terputus Apa Saja Tidak Terjadi Apa Saja Terjadi Dan Tidak Ada Jaminan Untuk Kemulian Walaupun Pada Waktu Kita Berhubungan Dengan Tuhan Tuhan Pernah Katakan Kesusahan Akan Menjadi Bagian Kita Penderitaan Dan Sebagainya Tapi Jaminan Tuhan Katakan Adalah Bahwa Aku Akan Menyertai Engkau Seperti Kata Immanuel Itu Baik Kalau Kita Buka Ayat Yang Ke 23 Dan 24 Kita Membicarakan Kenapa Allah Kenapa Yesus Perlu Minta Ijin Dikatakan Demikian Lalu Tuhan Allah Mengusir Dia Dari Taman Eden Supaya Ia Mengusahakan Tanah Dari Mana Ia Diambil Ayat 24 Ia Menghalau Manusia Itu Dan Di Sebelah Timur Taman Eden Ditempatkannya Beberapa Kerub Kerub Itu adalah Malaikat Dengan Pedang Yang Bernyala Dan Menyambar Saya Bisa Bayangkan Pedang Yang Menyala Untuk Menjaga Jalan Ke Pohon Kehidupan Dengan Kata Lain Setelah Manusia Jatuh Kedalam Dosa Mereka Dikatakan Terkutuk Terkutuk Terpisah Dari Tuhan Lalu Tindakan Kasih Apa Yang Allah Tunjukkan Kepada Mereka Setelah Mereka Disuruh Keluar Dari Taman Eden Tindakan Kasih Yang berikutnya Yang Allah Lakukan Adalah Allah Memerintahkan Kerub Untuk Berjaga Disa Dengan kata lain Setelah mereka Jatuh Kedalam Dosa Manusia Manusia Tidak Tidak Punya Hak Dan Tidak Punya Ijin Untuk Masuk Dalam Kerajaan Masuk Kemana Ketaman Eden Jadi Yohanes 14 Ayat Yang kedua Berkata Kalau kita Baca Dalam Konsep Seperti Yang saya Terangkan Tadi Dikatakan Demikian Di rumah Bapakku Banyak Building Mansions Jika Tidak Demikian Tentu Aku Mengatakannya Kepadamu Sebab Aku Pergi Kesitu Untuk Menyediakan Ijin Artinya Dia akan Kembali Kesana Untuk Menyediakan Menyediakan Ijin Baik Di dalam Yohanes Pasal Yang kedua Puluh Ayat Yang ketujuh Belas Kata Yesus Kepadanya Ini Ayat Peristiwanya Setelah Yesus Bangkit Dari Kubur Dikatakan Demikian Kata Yesus Kepadanya Janganlah Engkau Memegang Aku Sebab Aku Belum Pergi Kepada Bapak Tetapi Pergilah Kepada Saudara-saudara Aku Dan Katakanlah Kepada Mereka Bahwa Sekarang Aku Akan Pergi Kepada Bapakku Dan Bapamu Kepada Allahku Dan Juga Allahmu Baik Saya bisa Bayangkan Latar Belakang Yang Mempengar Atau Latar Belakang Daripada Peristiwa Ini Bayangkan Murid 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 Termasuk Maria Sangat Kehilangan Pada Waktu Yesus Disalib Dan Berlari Dikubur Jadi Satu Kabar Baik Pada Waktu Mereka Mengetahui Bahwa Yesus Sudah Bangkit Bagaimana Bagaimana Kita Mengekspresikan Rasa Kegembiraan Kita Bertemu Dengan Orang Yang Kita Rindukan Karena Sudah Lama Atau Sudah Terpisah Walaupun Baru Tiga Hari Karena Yesus Disalib Hari Jumat Dia Mati Dikubur Hari Sabtu Hari Sabat Lalu Hari Pertama Pekan Itu Alkitab Mencatat Yesus Bangkit Tapi Rasa Rindu Maria Disini Sangat Luar Biasa Sehingga Dia Mau Memeluk Yesus Kata Tunggu Dulu Jangan Peluk Dulu Aku Kenapa Karena Aku Belum Pergi Kepada Bapakku Dan Bapamu Allahku Dan Allahmu Itu Mengatakan Tunggu Dulu Aku Belum Melaporkan Kepada Bapakku Bahwa Tugasku Sudah Selesai Apa Tugas Dia Tugas Dia Adalah Dia Harus Datang Ke Dunia Dia Harus Mati Seperti yang Dinubuatkan Dan Dia Bangkit Dengan kata lain Tugas Yesus Kristus Menanggung Upah Dosa Manusia Itu Sudah Selesai Dan Dan Itu Yang Akan Dilaporkan Oleh Yesus Kepada Allah Bapak Dengan kata lain Bahwa Upah Dosa Yang Seharusnya Menjadi Bagian Umat Manusia Yang Berdosa Itu Sudah Ditimpahkan Sudah Ditanggung Oleh Yesus Ayat lain Pernah Berkata Yesus Telah Membayar Lunas Upah Upah Dosa Dengan Kematian Dengan kata lain Saudara Adalah Pada saat Yesus Naik ke Sorga Yang Dicatat Dalam Kisah Pasal 2 Yesus Naik Ke Sorga Dia Akan Berbicara Kepada Bapaknya Dan Bapak Kita Dia Akan Berbicara Kepada Allahnya Dan Allah Kita Pada Saat Dia Sudah Di Sorga Dia Sudah Bicara Kepada Allahnya Dan Allah Kita Dia Sudah Bicara Kepada Bapaknya Dan Bapak Tugasku Sudah Selesai Dengan Kata Lain Siapa Saja Yang Sudah Menerima Dia Sebagai Juru Selamatnya Yang Tadinya Tidak Layak Untuk Masuk Dalam Kerajaan Sorga Maka Orang Itu Sudah Dilayakkan Untuk Masuk Dalam Kerajaan Sorga Jadi Ayat Yohanas 14 F2 Mengartikan Aku Akan Pergi Untuk Minta Izin Dan Orang-orang Yang Sudah Menerima Dia Sebagai Juru Selamat Tuhan Akan Berikan Izin Untuk Masuk Dalam Kerajaan Sorga Baik Poin Yang Berikutnya Saudara Kita Sama-sama Tahu Bahwa Kita Sudah Punya Izin Karena Kita Sudah Menerima Yesus Kristus Sebagai Juru Selamat Kita Tapi Masalahnya Adalah Kita Masih Di Dunia Kita Belum Bisa Kesorga Masalahnya Adalah Disitu Nah Kalau Kita Melihat Pengalaman Bangsa Israel Mereka Berada Sekitar 400 Tahun Di Tanah Mesir Lalu Pada Kepemimpinan Allah Memilih Musa Untuk Jadi Pemimpin Bangsa Israel Membawa Mereka Keluar Tanah Tanah Mesir Jutaan Laki-laki Yang dibawa Oleh Musa Keluar Dari Tanah Mesir Artinya Siapa Saja Yang Mengikuti Apa yang Musa Katakan Alkitab Pernah Berkata Mereka Dibaptiskan Di Dalam Awan Sudah Terima Kristus Mereka Sudah Lepas Dari Tanah Mesir Tetapi Mereka Belum Tiba Di Tanah Kanaan Artinya Sebelum Kita Mendapatkan Upah Itu Sebelum Kita Tiba Dimension Itu Sebelum Kita Menggunakan Topos Atau Ijin Yang kita Gunakan Allah Bapak Kita Masih Mau Menguji Kita Kesungguh-sungguhan Kita Di Dalam Mempertahankan Topos Atau Ijin Yang Tuhan Berikan Contohnya Begini Orang tua Yang baik Sebelum Mereka Meninggal Mereka Akan Memberikan Wasiat Kepada Anak-anaknya Pembagian Harta Maksud Saya Kalau Anaknya Lebih Dari Satu Mereka Orang tua Yang baik Akan Tulis Oh Tanah Disini Buat Ini Buat Ini Buat Ini Lalu Dipanggil Semua Resmi Orang tua Akan Katakan Baik Anakku Sebelum Saya Meninggal Sebelum Kami Berdua Meninggal Contohnya Dengan Istrinya Kami Sudah Bagi Warisan Untuk Kalian Semua Dan Itu Sah Bisahkan Dinotaris Lalu Orang tua Katakan Demikian Itu Sah Tetapi Itu Akan Menjadi Milik Kalian Atau Bahasa Lainnya Itu Tidak Boleh Disentuh Sebelum Kami Meninggal Artinya Sudah Sah Tapi Belum Bisa Dimiliki Sama Seperti Kita Sudah Terima Iskris Sudah Sah Punya Ijin Untuk Masuk Dalam Kerajaan Surga Tapi Belum Kita Miliki Lalu Orang tua Akan Katakan Oke Kami Akan Lihat Selama Kami Hidup Kalau Kalian Bertingkah Macam Macam Kami Punya Hak Untuk Mencoret Kalian Yang Bertingkah Macam Macam Menjadi Ahli Waris Kami Sama Dengan Bangsa Israel Mereka Sudah Keluar Di Tanah Mesir Mereka Sudah Punya Hak Untuk Masuk Tanah Kanaan Mereka Sudah Punya Hak Resmi Sah Untuk Menerima Tanah Warisan Di Tanah Kanan Tetapi Selama Berjalannya Waktu Mereka Bukannya Bersyukur Telah Dipimpin Oleh Musa Melalui Musa Keluar Dari Tanah Masuk Tanah Tapi Mereka Banyak Keluhan Mermering Dalam Bahasa Gaul Ngedumel Mereka Selama Di Perjalanan Allah Lihat Oh ini Mereka Tidak Berterima Kasih Sehingga Ada Beberapa Catatan Mengatakan Hanya Kaleb Dan Joshua Yang Lahir Di Mesir Yang Tuhan Izinkan Masuk Tanah Kanan Tetapi Banyak Yang Masuk Tanah Kanan Dan Yang Banyak Masuk Tanah Kanan Ini Adalah Orang Orang Yang Lahir Di Perjalanan Maksud Saya Sudah-sudah Adalah Ijin Itu Sudah Menjadi Bagian Orang-orang Yang Menerima Kristus Bagi Juru Selamat Itu Adalah Janji Tuhan Dan Itu Benar Tetapi Sebelum Ijin Itu Kita Manfaatkan Sebelum Ijin Itu Kita Nikmati Allah Melihat Apakah Kita Mermering Apakah Kita Ngedumel Apakah Kita Bersungut Sungut Sebelum Kita Masuk Dalam Kerjaan Apa Kerjaan Sorga Roma 10 E17 Pernah Berkata Jadi Iman Timbul Dari Pendengaran Dan Pendengaran Dan Dari Pendengaran Oleh Firman Kristus Sudara Rasa Murung Kita Rasa Kurang Puas Dengan Berkeluh Kesah Itu Akan Hilang Kalau Kita Selalu Mendengarkan Firman Tuhan Selalu Kita Membaca Janji Tuhan Di Dalam Alkitab Bahwa Dia Tidak Akan Pernah Meninggalkan Kita Bahwa Dia Selalu Memberikan Yang Terbaik Kepada Kita Walaupun Kita Rasakan Pemberian Tuhan Itu Tidak Baik Kita Percayalah Bahwa Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Sesuatu Yang Terbaik Yohanes 14 Ayat Yang Kedua Saya Bacakan Ayat Kembali Dengan Ekspresi Seperti Ini Di Rumah Bapakku Banyak Tempat Tinggal Mansions Building Banyak Jika Tidak Demikian Aku Tentu Mengatakan Kepadamu Sebab Aku Pergi Kesitu Untuk Menyediakan Tempat Dalam Arti Topos Dalam Arti Space Dalam Arti Ijin Yesus Sudah Mati Pengorbanan Dia Sudah Cukup Dengan Kata Lain Kita Sudah Punya Ijin Untuk Masuk Dalam Kerjaan Sorga Pertanyaan Pentingnya Adalah Apakah Kita Selalu Bersyukur Walaupun Kita Belum Masuk Dalam Kerajaan Sorga Sehingga Ijin Itu Kita Tetap Bisa Pertahankan Tapi Pada Saat Kita Mengeluh Terus Dalam Kehidupan Kita Terus Menggerutu Dalam Kehidupan Kita Sebelum Kita Masuk Sorga Maka Ijin Itu Tuhan Akan Ambil Seperti Ilustrasi Orang Tua Yang Membagi Walisan Kepada Anaknya Seperti Pengalaman Bangsa Israel Keluar Dari Masuk Tanah 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 Percayalah Pengorban Tuhan Sudah Cukup Kita Sudah Dapat Ijin Yang Perlu Kita Lakukan Sekarang Adalah Kita Pertahankan Dengan Selalu Bersyukur Kepada Tuhan Kita Pemberkati Kita Kita Sama Sama Tunduk Kepala Dan Terima Kasih Tuhan Janji Tuhan Kepada Tuhan Tempat Sudah Ada Ijin Juga Sudah Ada Yang Kami Lakukan Adalah Agar Kami Selalu Bersyukur Kepada Tuhan Atas Ijin Yang Tuhan Telah Berikan Kepada Kami Sehingga Satu Saat Nanti Pada Kedatangan Tidak Lama Lagi Kami Akan Merasakan Bagaimana Nikmatnya Kerajaan Sorga Dengan Ijin Terima Kasih Tuhan Atas Pekabaran Yang Telah Kami Dengarkan Dan Terima Kasih Karena Angkau Telah Mendengar Menjawab Bahkan Akan Mengabulkan Permohonan Kami Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Dan Terima Syukur Amin